Ya halo dan selamat datang di tahun yang baru Jadi happy new year dulu dan thank you dulu untuk semua yang sudah mendukung channel ini dari awal ataupun dari tengah-tengah dan sampai sekarang Gue juga bisa begini karena kalian juga jadi thank you dulu untuk semuanya Dan akhirnya gue sudah sampai di penghujung tahun dan seperti yang gue janjikan tentunya ada I am of the year atau I am award 2023 versi after sound Sebelumnya disclaimer dulu bahwa list disini adalah berdasarkan cara gue review Cara parameter-parameter yang gue gunakan lagu kemudian juga lagu-lagu playlist dari gue sendiri Dan tentunya dari apa yang telah gue coba Tentunya gue masih mengakui ada banyak I am di luar sana yang belum gue coba tentunya gak bakal masuk disini Dan yes itu sangat wajar apabila terjadi perbedaan pendapat antara gue dengan lu Dan ini adalah versi gue sendiri Lalu kemudian I am I am yang dijual disini adalah I am yang masih bisa didapatkan di pasaran Jadi belum discontinued kalau discontinued gue gak bakal masukin disini Dan kategorinya ada banyak mulai dari harga 300 ribuan sampai puluhan juta nanti Dan seperti biasa gue ada pengkategorian-pengkategorian Yaitu pertama honorable mention buat gue beberapa I am yang merupakan I am spesial di harganya Karena dia punya beberapa trade spesial tapi bukanlah yang paling all rounder Bukanlah yang paling gue bisa paling rekomendasikan Lalu kemudian personal choice Personal choice adalah I am yang sangat cocok dengan gue pribadi adalah Kalau misalnya gue dapat duit segitu apa yang mau gue pribadi beli Jangan lupa gue punya selera pribadi yang sebenernya cukup V-shape Gue suka bass yang dalam Gue suka vocal yang gak terlalu maju Dan gue suka treble yang extended dan cukup menggigit Jadi gue tau selera pribadi mungkin berbeda dengan kalian Tapi ada top recommendation Dimana buat gue ini adalah yang paling dapat gue rekomendasikan untuk semua Karena dia cukup all rounder Gampang disukain Dan banyak yang cocok rasanya secara genre Yuk langsung mulai aja Jadi untuk di dalamnya ada pembagian harga Mulai dari 300 ribuan, 750 ribuan, 1,5 jutaan, 2,5 jutaan, 5 jutaan, 10 jutaan, 20 jutaan dan juga bebas Dan disini juga bakal gue ngomong ada Most anticipated upcoming I am Worst I am of the year dan product of the year Oke langsung aja untuk kategori yang pertama adalah budget 300 ribuan dan kebawah Mulai dari honorable mention dulu ada tin channel Dimana ini I am yang buat gue cukup ngagetkan di harga yang murah sekitar 200 ribuan aja Sudah menghasilkan tonal balance yang sangat-sangat baik Cukup airy dengan bass yang cukupan dan juga treble yang cukup nice Tapi buat gue sendiri pribadi kelemahannya lebih ke bobot di nada yang dia agak tipis suaranya Agak tipis bobot nadanya jadi gak terlalu berbobot untuk beberapa nada-nada yang butuh ketebalan Seperti vocal cowok ataupun di bagian lower mid range to bass area Serasa kurang bobotnya Tapi overall it's really good Lalu kemudian juga ada KZ Castor Bass Ini adalah I am yang mungkin gue bisa rekomendasikan lebih ke orang-orang yang pecinta bass Tapi masih tidak kehilangan vocal Vocalnya juga masih cukup forward Dan itu cukup mengimangi bassnya Dan bagusnya lagi KZ Castor Bass ini Punya switch sehingga kalian bisa mengatur sendiri Juga untuk sedikit tambahan di area mid range Atau sedikit area di tambahan bass untuk balancing keduanya Tapi kalau personal choice gue sendiri Sebenarnya kalau cuma pilih satu aja Gue bakal milih Moondrop Choo 2 Ini bukanlah tetap bukan I am yang sempurna Dia masih ada kekurangan buat gue pribadi Di treble-nya kurang ngegigit dan kurang extended Tapi buat gue bass dan vokalnya udah cukupan asik Buat gue masih bisa cukup all-rounder Tapi yang bikin gue jatuh cinta sama Choo 2 Memang fitnya yang gue pake seharian tanpa sakit sama sekali gak protes Gue bisa bawa ini kemana-mana dengan tenang dan nyantai Dan gue nikmatin Tapi kalau top I am versi gue Yang gue rasa dia cukup bisa melahap banyak gain Refittingnya enak dan juga suaranya juga memang bagus Yang pertama, gue ada dua disini ya Yang pertama adalah KZ DeFi Tentunya yang versi switch Karena dia tetap secara tonal Buat gue itu masih paling bisa menghasilkan suara yang Mendekati netral di harga sini Bobotnya tetap ada Treble extensionnya tetap ada Gak terlalu tipis-tipis banget Gak terlalu tebel-tebel banget bisa menghasilkan suara yang bisa gue bilang paling balance di harga segini Both by measurement dan secara Yang gue denger dibanding-bandingin sama yang lain Buat gue tetap yang paling bisa dikasih netral Tapi bukan itu doang Dia bisa dikasih tambahan bass dari switchnya itu sendiri Jadi bisa disesuaikan dengan keperluan kalian Buat gue KZ DeFi switch tetap salah satunya yang terbaik di harganya Dan masih sangat digemari sampai sekarang Tapi kalau satu lagi adalah cu dua yang gue bilang tadi Dia fittingnya sangat enak Easy to drive Bahasanya cukup nampol Focal tetap maju Memang kelemahannya yang buat gue Paling kerasa lebih ke treblenya Yang tidak terlalu extended Dan tidak terlalu bisa gigit Sekarang masuk pada kategori 750 ribuan dan kebawah Untuk honorable mentionnya Yang pertama adalah KZ PR2 Buat gue masih AEM dengan resolusi terbaik Dan juga treble extension yang paling berasa di harga segini Tapi dia punya beberapa masalah Seperti QC issue Kemudian upper treble yang terlalu tinggi Bikin timbernya itu menjadi ringan Dan sangat agak apa ya Semua simbol strike Ataupun area piano dan violin terasa ringan Tidak terlalu berbobot Dan juga ditambah dengan Dia very hard to drive Kalau kalian kan di harga segini Banyak yang pakai HP untuk pemula Nyobain ini sangat tidak rekomendasikan Lalu kemudian ada Oh iya Kenapa bukan KZ PR3 bang Karena simpelnya gue belum mencoba ya Jadi seperti yang gue bilang Kalau belum coba ya Belum masuk sini Lalu kemudian ada Tin C3 Tin C3 ini adalah AEM yang gue bisa rekomendasikan Kalau kalian yang pengen suara Agak warm Bisa punya body di area mid range To base areanya Cukup gepuk juga Tapi treble agak nyantai Dan Ini fittingnya juga enak banget Cuman buat gue setiap pribadi Kekurangannya lebih ke area Upper treble nya yang tidak terlalu airy Dan ekstensi Nada-nada paling tingginya itu agak kurang Lalu kemudian ada Truthier Zero Rate Bisa dibilang ini secara balancing tonal Dari area bass sampai area treble Di harga 750 ribuan Buat gue ini yang paling balance Tapi kelemahannya lebih ke dynamics Dan impact nya Ini AEM yang sangat balance Cuman bisa dibilang boring Termasuk buat gue pribadi Tapi kalau kalian cari yang tonal nya gak aneh-aneh Tetap masih bisa bass yang adaan Focal yang adaan Gak terlalu tebel Gak terlalu tipis Treble yang juga adaan Serba adaan aja Ini bisa tetap gue rekomendasikan Tapi untuk personal choice gue Gue suka AEM yang cukup enerjik AEM yang cukup bisa bikin gue Kerasa fun Dengan bass Sub-bass yang dalam Dan juga treble extension yang bagus Dan cukup impactful Dan bisa gigit Kalau gue pribadi adalah EPZ Q5 Ini AEM yang Tetap buat gue bisa Enerjik terus Kelemahannya buat gue Lebih ke upper mid range nya Yang a bit too forward Untuk selera gue pribadi Treble nya fine Cuman upper mid range nya Bisa agak shouty Di beberapa lagu yang intense Area vocal nya Tapi bass punch Dan depth nya gue suka Treble nya gue cukup suka Claritin nya juga tetap bagus Walaupun enerjik Seperti itu I love EPZ Q5 Tapi untuk top AEM di harga segini Rasanya sampai sekarang Ini masih tetap hype Gue tau ini bukan selera Semua orang Yang apalagi kalau kalian Pecinta suara yang tebel Yang warm Yaitu Simgoat EW200 Kenapa gue pilih ini Gampangnya Dia adalah seperti Pengenalan gitu Kalau misalnya kalian dari budget Yang 200 ribu 300 ribu Itu kan biasa Teknikalnya gak bagus-bagus amat Nah ke EW200 ini Tetap dia easy to drive Kalian pakai HP Udah bisa ngangkat Lalu itu langsung berasa clear Vocal nya clear Treble nya clear Bass nya juga dalam Sebenernya dia sub bass nya dalam Cuman memang mid bass nya Kurang berbody aja Jadi gak terlalu berasa Punya bass yang Tebel ya Tapi bass nya kalau dibilang dalam Sih dalam Gitu Jadi buat gue ini Extension nya bagus Energinya dapet Kelemahannya mungkin bisa Agak terlalu tipis Untuk beberapa Kalian yang sangat sensitif Atau beberapa lagu Yang memang intense Tapi easy to drive Good build quality Kemudian suara langsung clear Di lagu apapun Tetap dapet dalam bass nya Gue rasa EW200 Pantas mendapatkan Top recommendation Dari After Sound Untuk tahun 2023 ini Tambah lagi Satu lagi EG Sound Hard Mirror Zero Ini adalah IEM yang sebenernya Juga very clear Di area Mid range to treble nya Bahkan buat gue Untuk beberapa lagu Bisa teksturnya Lebih baik Daripada EW200 Tapi kelemahannya Lebih ke sub bass extension nya Dia bass nya Sangat-sangat kurang Di area sub bass nya itu Jadi gak bisa memberikan Kesan megah Walaupun mid bass Atau pukulan Kick area bass nya itu Masih ada Tapi gak dalam Tapi follow 2 itu EW200 dari Sim God Dan juga EG Sound Hard Mirror Zero Ya dari EG Sound Hard Mirror Oke sekarang kita mulai Masuk budget jutaan Dimana Disini gue pilih Budget 1,5 juta Dan ke bawah Untuk honorable mention Satu ada Ori VT OD100 IEM yang Very easy to use Dan juga drive nya Juga gak berat-berat amat Punya suara yang enerjik Di area bass Dan juga area Upper mid range nya Bikin dengerin lagu apapun Berasa enerjik Fun dan maju Kelemahannya lebih Kepada balancing notes Yang sub bass nya Masih kurang Upper mid range nya Yang kadang too forward Di beberapa lagu Jadi Agak kosong Di area lower mid range nya Bikin suara kurang berbobot Untuk terutama Suara cowok Tapi overall It's a very fun IEM to hear Dan juga ada 7Hz soundwush Ini juga salah satu IEM yang gue bisa Rekomendasikan untuk kalian Yang suka Suara macam 7Hz soundwush Ini punya tonal Balancing yang sangat Bagus Dari area bass Sampai treble area Tapi lebih ke Agak boring Sedikit lebih Enerjik daripada Truth ear zero rate Masih lebih Fun Sedikit lebih ada gigitan Tapi buat gue Secara temporal Secara di upper mid range To treble area Masih berasa Agak plastiki Dan kurang natural Tapi overall It's a really good IEM lagi Apalagi di harga Sekitar 800-900 ribuan Lalu kemudian Ada moon drop area 2 Ini salah satu IEM yang Gue belum review sih juga Masih upcoming reviewnya Ini buat gue IEM yang Kalau misalnya Kalian pecinta Vokalan yang nyantai Dimana dia punya Vocal texture Yang sangat bagus Juga bass texture Yang bagus Tapi kurang Tidak terlalu enerjik Bassnya gak super nampol Tapi Kedalaman Dan juga Gebukan serta tekstur Bassnya berasa Empuknya Vocalnya juga empuk Tidak terlalu agresif Tapi mungkin dia memang Seperti kebanyakan moon drop Treble extensionnya Juga tidak terlalu bagus Tapi kalau kalian yang mungkin Suka vokalan akustikan Gue rasa Moon drop area ini Sangat asik untuk dipakai Tapi personal choice gue Adalah Simgout EM6L Yaitu dia bisa Kasih bass yang Dalem Dan juga vocal Yang Bisa dibilang Tetap clear Clean Dan treble extension Yang sangat-sangat baik Di harganya Bisa almost linear Bahkan secara measurement Dan juga dia punya Separasi yang sangat bagus Very easy to recommend Untuk siapa aja juga Selain personal choice Dia juga Salah satu Top recommendation gue Jadi simgout EM6L Both personal choice Dan top Dia juga punya Fitting yang cukup enak Tapi kelemahannya Mungkin lebih ke justru Konektornya yang masih Pake QDC type C Yang bikin Beberapa Kalian Kalau misalnya Mau cari kabel balance Agak susah Tapi overall It's an amazing product From simgout Salah satu tuningan Favorit gue juga Malah di harga segini Tapi selain simgout EM6L Top Lagi Pilihan gue Salah satunya adalah K-Fine Klanar Adalah untuk kalian Yang pengen cobain Sensasi beningnya Klanar Cepetnya Klanar Dan juga Sensasi Tembral Klanar Tapi dengan suara Yang all rounder Bassnya Gebuk Vokalnya Gak terlalu maju Sampai nyakitin Tapi masih tetap Ada presence Treblenya smooth Tapi dengan extension Yang cukup bagus juga Jadi yes Simgout EM6L Dan juga K-Fine Klanar Kemudian kita Beralih ke budget 2,5 jutaan Dan ke bawah Buat gue Unorable mentionnya Ada S12 Dan S12 Pro Ini tetap bisa gue Rekomendasikan Kalau kalian Suka dengan suara Yang cukup V-Shift Rasanya sekarang S12 tapi udah Jarang yang jual Jadi S12 Pro Dia punya Bass yang tetap Nampol Kemudian vocal Clarity tetap bagus Walaupun gak terlalu maju Tapi treble Bite dan juga Impactnya tetap berasa Kalau kalian dengerin Area cymbal Area percussion Dan juga Violin di dada-dada tinggi Itu masih tetap Dapet clarity-nya Kemudian ada juga Truth Ear Nova Salah satu IM yang Gue juga belum review Salah satu hybrid driver Yang cukup bagus Di area Bass dan juga vocal Vocalnya cukup maju Dan clear Tanpa terlalu Forward Dan juga bassnya Tetap bisa dalamnya Kelemahannya mungkin Lebih ke dia Dirasa Lebih ke excitement Dan juga attacknya Yang agak kurang Jadi kalau misalnya Dengerin violin Kadang bisa agak lemes Dan juga dengerin kick Bass Itu gak terlalu Energic-energic banget Walaupun depth-nya dapet Tapi overall Still a really-really good product Dan juga punya Staging Yang cukup 3D Tapi kalau personal choice gue Gue bakal stay Boleh dong ya Stay di yang sebelumnya Gue tetap bakal pilih Simgod EM6L aja Karena tonelnya Buat gue udah cocok banget Ditambah dengan separasi Yang juga udah cukup bagus Ya overall Gue tetap masih cocok Di Simgod EM6L Tapi kalau top Buat gue top Di harga 2,5 jutaan Adalah dari Soundrime SR5 Ini punya suara Nampol Di area bass Teksturnya bagus Bukan Kuantitas bass head Tapi secara tekstur Dan kualitas bass Yang ditambahkan Dari Soundrime SR5 Itu mantep Vokalnya juga cukup Berbobot Dan bisa dibilang Cukup clear Dan treble-nya Smooth Tanpa terlalu smooth Sampai dark banget Ini overall Cukup all-rounder Pengaplikasikan Hybrid driver Yang cukup bagus Ditambah dengan Overall technical Yang really nice Di harga 2,5 jutaan Soundrime SR5 Oke masuk ke dalam Budget 5 jutaan Dan ke bawah Buat gue Untuk honorable mention Ada Kiwi ears Queen Red Salah satu ayam Dengan tonal balance terbaik Mungkin di harga 5 jutaan ke bawah Ini harganya sebenernya 3 jutaan aja sih Dia punya tonal balance Yang dari atas sampai bawah Sangat-sangat balance Bass tetap bisa dapet Vocalnya juga dapet Treble dapet Semuanya berasa Sangat-sangat balance Dengan separasi Yang really good Tapi kelemahnya Lebih kepada Dynamics dan impact Dia tidak terlalu bisa Berasa enerjik Ataupun impactful Di beberapa lagu Yang butuh dinamika tinggi Seperti contohnya Orkestra-orkestra musik Gue ngerasa Enerji ketika Fluktuatifnya itu Tidak terlalu berasa disini Tapi overall Still a really good ayam Lalu kemudian Ada Shower S15 Dimana ini adalah Ayam yang Bisa dibilang Planar terunik Mungkin yang gue coba Selain tentang Zuzetian Wuheidei Disini bisa dibilang Planarnya itu Bassnya Buat gue Salah satu yang unik Dimana Punch bassnya Itu lebih kayak berbobot Dibandingkan planar-planar Pada umumnya Ditambah vocal Yang tidak terlalu maju Tapi clarity tetap dapet Dan treble nya juga Yang extended Tanpa terlalu nyakit-nyakitin banget Dan juga Gak terlalu maju Gimana-gimana Overall Balance dengan tonal yang unik Dan juga Untuk sensasi luasnya Ini kayaknya Salah satu planar terluas Yang gue pernah coba Di Semua yang gue coba Dari planar-planar Jadi Azure S15 ini Tapi kalau Personal choice gue adalah Duno Falcon Ultra Ini IM yang punya Impact yang sangat bagus Mulai dari bassnya Vocalnya Treblenya Itu dia Energinya Fluktuasi energi Dari area kayak kosong gitu Hening Sampai Noncok banget Itu berasa banget Very fun Tapi mungkin Kelemahannya lebih ke Dia agak agresif Tetap di area upper mid Itu treble nya sendiri Dan tekstur vocal nya A bit dry Jadi mungkin agak intense Rasanya di beberapa lagu Tapi overall Really fun Really Clear Suaranya juga jelas Setiap nada-nadanya itu jelas Dan fittingnya sangat-sangat enak Tapi kalau Top Choice Gue disini Untuk yang bisa direkomendasikan Untuk kalian coba Adalah Satu Ada dua disini ya Yang pertama Flagship dari Simgoth Yaitu Simgoth EA1000 Ini gue banyak bawa Kemit Banyak bawa Ke beberapa kali Ketemu temen gue Ini salah satu Yang paling gampang disukai Karena alasan yang pertama Dia punya Vocal yang very Clean and clear Dengerin lagu-lagu Vokalan Itu Tulus Atau Isyana Itu semuanya berasa Clean Clear Jelas Semuanya bersih banget Dan juga punya bass Yang masih bisa noncok Walaupun Selera pribadi gue Agak kurang dalam Di sub bass nya kurang dalam Tapi gara-gara dia punya Passive radiator Mid bass Tonjokannya Punch tetap asik Selain itu Dia juga berasa Punya sensasi yang cukup luas Jadi ya Simgoth EA1000 Dan juga ada Thea Audio Hype 2 Dimana ini buat gue Seperti upgrade Dari Soundrime SR5 Untuk sekarang Karena dia punya Impact dan tekstur bass Yang mantep banget Gak sampai Bukan super besar ya Tapi kayak impact nya tuh asik Dan juga dia punya Vocal yang cukup Berbobot Tanpa nyakitin telinga Dan treble Yang extension nya cukup Oke Tanpa terlalu forward Dan nyakitin telinga Kita sudah mencapai Level 10 juta Dan ke bawah Dan buat gue ini Ada kategori premium ya Karena nyaris yang mendekati Bisa beli motor Di harga segini Dan lu kemudian Untuk honorable mention gue Ada Symphonium Meteor Salah satu I am dari keluaran Perusahaan Singapura Dengan menggunakan Balancer Meteor Kalau gak salah Gak terlalu banyak Tiga gitu Kalau gak salah Tapi dia punya Bass Dan juga vocal Yang sangat berbobot Dengan treble extension Yang sangat-sangat bagus Jadi gue cukup unik Disini rasanya Merasakan Sensasi Balancer mature Yang bisa seberbobot ini Bassnya nampol Tebel Vokalnya juga berbobot Dan clarity nya masih bagus Cuman kelemahannya Buat gue lebih ke area Presence To Mid treble area Dari 5, 6, 8 kHz Gitu Dia agak mundur Dan itu agak kontras Dimana Bass naik Mid nya naik Ini agak kontras turun dikit Bikin Oktav-oktav Nada Transisi tengah Ke atas Kalau misalnya denger piano Ataupun violin Itu bisa agak aneh Bisa agak tiba-tiba Nyantai sedikit Walaupun airiness nya Tetap dapat di area treble Tapi overall This is a really nice I am to try Lalu kemudian ada Fat Freak Maestro Mini Dimana Kalau kalian ngerasa Bass You gotta try this Dia bener-bener Punya bass Dalam banget Nampol Megah Tapi tidak melupakan Area mid range Mid range nya tetap Punya kontras Untuk counter balancing Di area upper mid range Bikin vocal tetap Berasa forward Tapi bass nya itu Memang The star of the show Bener-bener bass Paling bisa dibilang Megah lah Gue bilang Untuk di harga 10 jutaan ke bawah Tapi kalau personal choice gue Ada di harga sekitar 7 jutaan Yaitu EPZ 530 Ini to be honest I am yang agak aneh Dia rilis di 2021 Tapi rilisnya itu Masih di mainland China Dia gak bawa ke international Nah Dibawa ke international Dan langsung hype Di beberapa negara Yaitu Tahun 2023 Ini Makanya dia gak Dapetin VGP Awards Jepang Tahunnya 2023 Bukan 2021 Menggunakan 5 balancer mature Tapi koheren banget Punya frekuensi Response Sangat lengkap Dari ujung ke ujung Dari area bass Sampai area treble Bass nya Walaupun menggunakan BA tetap Berasa punch Yang bagus Mid range nya Tidak terlalu forward Tapi very clean and clear Ditambah treble extension Yang bisa dibilang Secara tonal Itu Almost linear treble extension Sangat rapih Sangat extended Nada-nada ujung ke ujung Itu berasa semua Dengan imaging Sangat-sangat bagus Kelemahannya Mungkin lebih ke dynamics Dia tidak terlalu Bisa fluktuatif Energinya Dari Energi paling Bawah Sampai energi paling atas Dan juga Dia cukup kedap Bahkan bisa dibilang Salah satu Ayam terkedap Jadi mungkin Untuk dengerin lama Agak capek dengarnya Karena coping kalian Ditutup banget Tapi Kalau personal choice gue Adalah EPZ 530 Tapi untuk Topnya Adalah Salah satunya Gue pilih dua sih disini EPZ 530 tetap salah satu Yang mesti lu coba It's amazing Lalu juga ada Shure AJ07M Bisa dibilang Ini adalah Ayam yang Paling gampang Mungkin tonalnya Disukain banyak orang Dia punya Bass yang dalam Dan juga Upper mid range yang balance Treble yang nyantui Tapi extensionnya Masih berasa Overall Really really All rounder Dengan teknikalitas tinggi Kalau buat pribadi gue sih Imaging masih ada Di bawah EPZ 530 Tapi tonalnya itu Gue rasa lebih gampang Direkomendasikan Untuk berbagai tipe lagu Jadi yes Shure AJ07M Dan juga EPZ 530 Sekarang kita Ke budget 20 jutaan Dan ke bawah Untuk Honorable mention Ini adalah Salah satu IAM dynamic driver Yang Buat gue Very special Dia punya vocal Tekster sangat bagus Tebal Tapi tetap berasa Airinessnya Bassnya juga Tetap berasa Bobotnya Ini adalah Soft ears twilight Salah satu Single dynamic driver Dengan soundstage Dan imaging terbaik Mungkin Walaupun dengan tonalitas Yang cukup nyantai Kelemahannya lebih Kepada extension Sub bass Dan juga treble Atas Jadi kayak ujung-ujung Frekuensinya itu Gak terlalu penuh Gak terlalu lengkap Tapi overall Dia punya Something that is Really special Sampai gue bilang Kalau misalnya Lu ketemu soft ears twilight Dimanapun itu You gotta try it At least gotta try Entah lu cocok apa gak Karena segitu spesialnya Dan juga ada Symphonium Helios Ini IAM yang juga Udah rilis agak lama Tapi kayaknya baru dibawa Sama beberapa Distributor ke Indonesia sekarang Gue udah review Tahun kemarin rasanya ya Ini salah satu IAM yang Punya Sub bass Dalam Vocalnya Juga cukup balance Dan treble extension Super tinggi Tapi kelemahannya Lebih kurang Gampang di drive Dia salah satu IAM yang terberat Di drive yang gue pernah coba Dan juga Dia kurang Bobot di area Mid to treble nya Jadi tidak Agak tipis mungkin Bobotnya di area Mid to treble area nya Tapi overall Really good Dan juga 64 Audio U60 Ini adalah Untuk kalian yang pecinta Suara yang Kalem Tenang Tapi Berasa Separasinya Itu Berasa ditambah Airiness Dan tetap bisa megah 64 Audio U60 Tapi untuk personal Choice gue Untuk budget 20 jutaan ke bawah Ya sebenernya ada 2 ya Tapi kalau gue Terpaksa banget Pilih satu Adalah Sennheiser IE600 Dan sampai sekarang Ini kalau kalian Pencinta dynamic driver Tetap you gotta try it Buat gue Karena dia punya Bass yang sangat dalam Tanpa Terlalu noncok-noncok Jadi lu dalamnya Berasa Tapi gak sampai level Bass head Secara tonjokan Gue suka itu Megahnya dapet Dimanapun lagunya Vokal yang tidak terlalu maju Tapi sangat-sangat Balance dan clear Jadi gak Nyampe nyerang Tapi semuanya Tetap berasa clear Jelasnya Dan treble extension Yang sangat-sangat bagus Bisa dibilang Ini salah satu treble performance Dan treble texture Favorit gue pribadi Untuk dengerin instrumental Ataupun dengerin Semacam violin Flutes Ataupun piano Itu semuanya gue suka banget Di IE600 ini Kelemahannya lebih ke Soundstage yang tidak terlalu besar Dan juga separasinya Yang jelas kalah Dibandingkan IEM yang punya Apa namanya Punya multi driver Karena dia cuma pakai Single dynamic driver Tapi resolusi Dan juga kejelasan ada Serta impactnya Buat gue tetap Salah satu yang terbaik Di harga 20 jutaan ke bawah Tapi kalau gue bisa Boleh pilih satu lagi Ya 64 Audio U4S Dan ini 64 Audio U4S Adalah salah satu pilihan Top choice Gue untuk 20 jutaan ke bawah Karena kebanyakan orang yang nyoba Gampang banget Suka Dia punya suara megah Bassnya itu Dapetin Apa namanya Sensasi tekstur Sub bass megahnya itu Dapet Tapi vocalnya tetap juga Vocalnya tidak terlalu maju Tapi clarity nya Dan juga kejelasan Setiap nadanya tetap berasa Treble nya juga tetap bisa Smooth dan super extended Sampai tinggi banget Tapi tetap bisa Dapetin gigitannya Tapi gak pernah sibilance Gak pernah kasar Dan ya simplenya Bisa dibilang Very easy to like Untuk kebanyakan orang Apalagi bisa ganti Apex module Untuk beberapa Genre-genre lagu Tergantung kalian Mau seperti apa Dan juga Thee Audio Monarch Mark III Ini bisa dibilang Salah satu IEM Yang juga punya Suara versatile banget Bobot bass dapet Vocal dapet Clarity dapet Treble extension dapet Kelemahannya lebih ke Buat gue Koherensi Antara nadanya itu Masih berasa Oh ini treble nya itu Masih pakai EST Dan bobot treble nya Tiba-tiba agak ringan Walaupun Namping nada tinggi banget Dibandingin Bass sama mid range nya Yang lebih berbodi Treble nya berasa Agak lebih ringan Tapi overall Tetap bisa gue rekomendasikan Karena dia sangat All rounder Dan juga kelemahan Satunya lagi adalah Lebih ke fitting Yang ternyata Kebanyakan orang Yang nyoba ini Agak sulit Karena dia tetap punya Bodi yang agak besar Jadi tetap Top choice gue adalah 64 audio U4S Dan Siado Monarch Mark III Kalau kalian punya Telinga yang cukup besar Dan it's okay with that Nah kita sekarang Ngomongin budget Gak terbatas Kalau misalnya kalian punya Ya budget yang Udah lah Berapapun gue beli Gue rasa ini adalah beberapa Mention Honorable mention gue Yaitu untuk Lu pecinta Detail Dan separasi Yaitu QDC Anolev VX Atau QDC Gemini Dimana ini Sangat-sangat detail Kayak lu dengerin ini tuh Kayak ngebedah Suara Semua Elemen-elemen lagu Itu dapet disini Tapi kelemahannya Lebih kepada Natureality Dia tidak terlalu natural Suaranya Bassnya Bukan berasal Dynamic driver Yang mantul Ditama dengan Bobot nada Yang sebenernya Agak mengarah ke tipis Dan juga Agresif Jadi mungkin gak semua orang Cocok sama tonelnya Tapi secara teknikal Ini one of the best I have ever heard Lalu juga Fight Freak Grand Maestro Ini adalah untuk kalian Yang suka bass Untuk bass head Level end game Disini gue rasa Gak ada pilihan Lebih baik lagi daripada Fight Freak Grand Maestro At least yang gue pernah coba ya Bassnya sangat nonjok Sangat dalam Sangat megah Tapi vokalnya Tetap clear Teksturnya terjaga Treble extension And bite-nya juga dapet Ini lengkap banget frekuensinya Tapi tetap meng-highlight Bassnya yang luar biasa itu Dan juga 64 Audio U12T Ini masih Umurnya udah lama Udah sekitar 4 tahun Tapi buat gue Secara tonel Dia masih sangat-sangat safe Buat kebanyakan lagu Dia punya bass yang nonjok Tapi gak sampe bass head Punya vokal yang clear Tapi gak sampe shouty Dan juga punya treble yang extended Tapi gak pernah sibilance Ditambah dengan Teknikal separasi Luar biasa Separasi tetap Bagus banget Dengan tonel allrounder Yang gampang Disukai banyak orang Tapi Kalo personal choice gue sendiri Gue tetep Ya gue pecinta Single Dynamic Driver Gak bohong Tetep gue bakal Suka banget IE600 Tapi Ada juga U4S Sebagai pendamping Untuk sensasi Multi Driver Sensation Kalo misalnya Gue bisa nambah lagi Dan gue sultan Gue pengen Fear Audio Radon Rasanya untuk melengkapi Kodeksi ini Dia Sekaligus Merupakan salah satu top choice Tapi sayangnya Availabilitynya itu Agak susah Karena dia Limited Series Dia punya bass Yang almost Headphone like Sensasinya Fisikalitasnya itu Deng Jentuh Dentumannya itu Bener-bener Dapet Ditambah dengan Kontras Vocal and treble Yang tetep bisa Clear Dengan gigitan yang bagus Ini overall Memang agak agresif Mungkin untuk beberapa orang Agak V-shape juga Tapi clarity Sensasi wow-nya itu Memang mantep banget Dan juga salah satu IEM dengan Tonality Yang bisa dibilang cukup safe Kebanyakan orang suka Cukup smooth Dengan Technical Sangat-sangat-sangat-sangat Tinggi Tapi harganya mahal Yaitu aroma audio jewel Dimana dia punya Bass yang nampol Vokalnya juga tidak terlalu Nyerang Agresif Tapi clarity Dan positioningnya Dapet banget Ditambah dengan treble extension Tapi tetap-tetap Berasa smooth Mungkin kelemahan yang lebih terasa Lebih ke physicalnya Dia sendiri Yang masih menggunakan Resin atau akrilik Jadi tidak terlalu tampang premium Tapi kalau misalnya Kalian mencari suara Yang bisa dibilang Summit Phi Yang tinggi banget Ya aroma audio jewel Dan juga ada satu lagi Ini sebenarnya Gue terakhir nyoba Masih prototype Tapi Jadi sayangnya Gue gak tau Nanti final decisionnya Kayak apa Gue belum coba Tapi ini bisa dibilang Tetap Summit Phi I am Yang bisa dibilang Kalau buat gue pribadi ya Tonal Dan technicalnya Udah kayak Lu punya budget Tertinggi Gitu This is one of the best choice That you can get Yaitu Seven acoustic Asteria Bass nampol Dalam Vocal clear Dengan sangat balanced Treble Sangat-sangat extended Tapi terakhir katanya Dari versi yang gue Coba di Papi Yang prototype Treble nya tuh Mau dibikin Lebih Energic lagi Jadi gue rasa Lebih agak U-shape Tapi overall Gue rasa itu Emang yang Gue pribadi Lebih suka Jadi Udah mendekati banget Udah mendekati Yang rasanya ini Yang very-very high end Tapi belum rilis Sampai sekarang Jadi itu mungkin Upcoming Tapi sekaligus Top choice Kalau misalnya udah jadi Yaitu Seven acoustic Asteria Nah kemudian Untuk worst Product of the year Buat gue Kenapa worst Karena ini I am Tidak murah Dan tampangnya Cantik banget Bagus banget Tapi kalau didenger Gue sampe Kok gini Suaranya gue pikir Rusak Tapi ternyata Emang begitu Suaranya Dan cerita Unik mungkin Waktu gue bawa ini Ke mid audio Ada yang ngomong Penggambarannya Unik banget nih Kalau lu denger I am ini Suaranya tuh Kayak lu denger Konser Tapi lu dengerin Konsernya Dari luar gedungnya Ya jadi Segitu anehnya lah Suaranya Worst product of the year Yang gue bisa bilang Karena harganya Satu jutaan Tapi kalau gue bisa bilang Product of the year Dimana Ini Buat gue Dari awal muncul Udah agak lama Sampai sekarang Itu masih Bertahan Hypenya Masih bertahan Orang-orang yang sukanya Harganya Tidak terlalu mahal Sangat mudah disukai Dan masih bersaing Sampai sekarang Walaupun gue tau Ini bukan selera Semua orang Tapi kebanyakan Yang nyoba Suka Dan udah lama Dan ya Simply Very good value Dua ya KZ device switch Dan juga Simgoth EW200 Itu dua produk Yang sampai sekarang Siapapun yang nyoba Itu masih gampang banget Untuk suka Sampai itu dua Dengan easy to drive Dan ya Very reasonable Price-wide Jadi gitu aja Untuk product of the year Ataupun Reward I am reward 2023 Yang bisa gue Sampaiin ke kalian Sekali lagi Tentunya Ini bisa berbeda Antara satu orang Dengan orang lain Dan itu adalah Suatu yang wajar Ini adalah Versi gue Jadi thank you for watching See you next time In 2024 Bye 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 bye